Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Hersi Bunarif dari Forum News Network Mabes Polri turun tangan membackup Polda Metro Jaya dalam menangani kasus jugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Nonaktif Sahul Yassin Limpo yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Waburi Dengan turun tangannya Mabes Polri kasus pemerasan terhadap Menteri Pertanian Nonaktif oleh pimpinan KPK itu termasuk dalam kategori kasus yang mendapat atensi pimpinan alias kasus yang serius dan menjadi perhatian publik Jadi, kali ini dari berbagai kasus pelaporan yang melibatkan Firly karena banyak ya sebelumnya Firly itu kan dilaporkan dalam berbagai kasus dan selalu lolos kali ini agaknya sulit bagi dia untuk kembali lolos atau setidaknya berkelit lah begitu ya Kapolri Generalist Yosigit menyatakan dia telah meminta tim dari Mabes Polri untuk membantu menangani kasus tersebut saya minta tim dari Mabes untuk ikut mengasistensi ujar Liz Yosigit ketika ditemui di gedung olahraga Universitas Negeri Yogyakarta Sleman hari Sabtu tanggal 7 Oktober kemarin penanganannya harus cermat harus hati-hati kalau kalian itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi kalau kita simak dari pernyataan Liz Yosigit tadi Generalist Yosigit maksud saya setidaknya ada 3 alasan mengapa Mabes Polri harus turun tangan membackup Rolda Metro Jaya menangani dugaan pemerasan terhadap Sarul Yalsin Limpo yang dilakukan oleh Firly alasan pertama adalah laporan kasus ini dibuat oleh sosok yang dikenal publik laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik kemudian juga menyangkut lembaga yang dikenal publik itu kata Liz Yosigit alasan kedua Liz Yosigit ingin penanganan perkara ini dilakukan secara hati-hati pengelanganannya harus cermat harus hati-hati alasan ketiga kasus ini harus memberikan hasil yang adil kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan apakah itu bisa diproses lanjut apakah sebaliknya harus dihentikan dan tentunya ini menjadi hak dari pelapor hak dari pelapor untuk kemudian kita uji saya kita Polri transparan dalam hal ini kata Liz Yosigit Rolda Metro Jaya sejak hari Jumat yang lalu telah menaikkan status dugaan pemerasan terhadap Sarul Yalsin Limpo dari penyelidikan menjadi penyelidikan ini setelah dilakukan jelas perkara namun Direktur Reserse Kriminal Khusus Pol Danitro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Safrisad Siman Jumta masih belum mau menyebut siapa nama pelapor maupun yang dilaporkan terkait dengan Dumas atau pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh Dekas Khusus Pol Danitro Jaya pada tanggal 12 Agustus 2023 dan kemudian atas Dumas yang diterima dimaksud dilakukan telah dan verifikasi yang selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan keterangan dan selanjutnya diterbitkan surat perintah penyelidikan bertanggal 21 Agustus 2023 untuk dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan dapat atau tidaknya ditindak lanjuti dengan upaya penyidikan beberapa kegiatan permintaan keterangan ataupun klarifikasi dan rangka penyelidikan telah dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Titikor Ditres Jumsus Polantur Jaya terhadap enam orang saksi enam orang saksi dan selanjutnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan mulai tanggal 21 Agustus 2023 sejak diterbitkannya surat penyelidikan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 selanjutnya dari fakta penyelidikan yang dapatkan oleh tim penyelidik Subdit Titikor Ditres Gemsus Polantur Jaya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 telah dilaksanakan gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan Komisaris Musa Radir Sabri tadi bolak-balik kalau kita simak penjelasannya hanya mengulang kata dari Dumas dan kemudian pimpinan KPK ini Dumas alias pengaduan dari masyarakat namun bila kita menyimak pernyataan Kapolri General Sikir tadi kita mulai dapat kisih-kisih bahwa yang melaporkan adalah orang yang dikenal publik siapa orang yang dikenal publik itu dalam kasus ini Polda Metro Jaya itu menyatakan mereka telah memeriksa 6 orang diantara 6 orang yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya salah satunya adalah Menteri Pertanian Saharul Yansin Limpo ini waktu dia masih statusnya menjadi Menteri ya kemudian sopirnya bernama Heri dan ajudannya bernama Panji Haryanto tiga nama tiga nama lainnya itu tidak disebutkan dari tiga nama tadi Aju dan sopir dan Sarul Yansin Limpo yang paling dikenal publik itu Sarul Yansin Limpo dan Sarul Yansin Limpo itu juga sudah diperiksa sebanyak tiga kali pemeriksaan ketiga itu dilakukan hari Kamis lalu 5 Oktober 2023 setelah dia berpamitan dengan para apartat Sipin Negara di Kementerian Pertanian dan dijadwalkan setelah itu bertemu dengan Presiden Jokowi tapi sampai sekarang dia belum bertemu dengan dan belum diberi waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi apakah dengan begitu yang melaporkan dapat disimpulkan adalah Sarul Yansin Limpo sendiri Presio juga menyebutkan penyidik harus hati-hati harus dilakukan secara cermat sebab kasus ini melibatkan tokoh penting yaitu Ketua KPK Firly Bahuri dugaan kuat bahwa yang dimaksud pimpinan KPK itu adalah sang ketua sendiri yaitu Firly Bahuri muncul dari dokumen yang menyebar luas ke publik dan banyak juga dimuat oleh media-media dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dalam tentang waktu bulan Juni sampai Desember 2023 Firly itu disebutkan telah bertemu dengan Sarul Yansin Limpo sebanyak tiga kali dan dalam pertemuan itu diserahkan sejumlah uang kepada Firly dalam bentuk dolar Singapura dan salah satunya itu dilakukan di lapangan bulu tangkis Firly telah membantah tuduhan tersebut namun dia mengakui sering bermain bulu tangkis untuk menjaga kebukaran fisiknya setidaknya dua kali dalam sepekan namun dia menyatakan tidak pernah bertemu dengan Sarul Yansin Limpo di lapangan bulu tangkis dia mengakui dia juga tidak kenal orang lain di Kementerian Pertanian dan dia pernah bertemu dengan Sarul Yansin Limpo tapi dalam forum yang resmi bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebukaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu dan tempat itu adalah rempat terbuka jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sesuatu sejumlah satu miliar dolar itu saya baca saya pastikan itu tidak ada saya pastikan tidak ada membawanya itu satu miliar dolar banyak itu satu kedua siapa yang mau mengasih uang satu miliar dolar yang berikutnya saya eka itu yang dipastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi dibadah pimpinan KPK dan KPK tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal pengakuan Firly ini terbantahkan karena kemudian muncul foto Firly memakai pakaian olahraga dan duduk berbincang sama Sarul Yassin Limpo ini ini foto yang pertama yang muncul sudah menyebar dan dimuat di media masa sejak kemarin malah beredar satu foto lagi kali ini Firly itu berbincang dengan Sarul Yassin Limpo dan ditemani oleh satu orang pria lainnya yang memakai kemeja batik hanya kali ini kalau kita perhatikan pakaian dikenakan oleh Sarul Yassin Limpo itu sedikit berbeda Firly masih memakai pakaian yang sama pakaian olahraga sementara 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 Sarul Yassin Limpo memakai pakaian yang sama tapi dilapisi oleh jaket kalau foto ini asli bukan editan maka susah bagi Firly untuk berkelit karena selain Sarul Yassin Limpo kan ada saksi yang hadir bersama dia ini setidaknya tadi pria yang memakai baju batik tadi dan plus orang yang mengambil foto tersebut namun sebagaimana dikatakan oleh Kapolri dugaan pemerasan itu laporannya bisa dicabut itu oleh lapor Kapolri benar kendati pemerasan itu masuk dalam ranah pidana umum namun dia juga itu masuk dalam kategori belik aduan artinya memang ini hanya bisa diproses kalau ada yang melaporkan korban yang melaporkan dan kemudian jika pelapor mencabut maka ya kasusnya itu bakal nah kalau itu terjadi dalam kasus pemerasan ya Firly bisa tidak kena gitu nah kembali ke pertanyaan siapa si pelapor itu kalau benar Sarul Yassin Limpo apa mungkin dia mau mencabut laporannya karena kendati sampai sekarang KPK belum mengumumkan saya pilih kata itu ya bukan kata menetapkan Sarul Yassin Limpo sebagai tersangka yang menyatakan tersangka itu kan Mahfud MD tetapi sebenarnya Mahfud gak salah-salah amat kan dengan penggeledahan di rumah dinasnya dan kantornya serta penyitaan uang 30 miliar dan senjata api ini sekali lagi kalau ini benar dia yang melaporkan itu kan Sarul ini sebenarnya sudah jadi tersangka dan kalau dia sudah jadi tersangka kemudian apakah dia mau mencabut laporannya katakanlah Sarul Yassin Limpo tidak jadi ditetapkan sebagai tersangka karena memang memang belum belum ada pengumuman secara resmi dan barter dan kemudian ada barter mencabut Sarul Yassin Limpo mencabut laporannya saya kira kan Sarul Yassin Limpo disini sudah rugi banyak ya titranya itu sudah hancur-hancuran dan kemudian dia pun terpaksa sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian tapi oke lah kita bayangkan bahwa pernyataan Kapolri bahwa kasus pemberasan tidak berlanjut karena pelapor mencabut laporannya ini saya kira tetap juga bukan saya kira ini kita pastikan bahwa Firly tetap sulit berkelit karena dia diketahui bertemu dengan orang yang tengah berperkara atau pihak lain yang terkait dengan mereka yang berkara dengan KPK dan itu juga ditegaskan oleh Komisaris Besar Ade Safri Simanjunta bahwa itu juga bagian dari penyidikan ya karena ini kata dia melanggar undang-undang KPK ya betul memang ini melanggar undang-undang KPK karena mereka tidak boleh ya penyidik maupun pimpinan KPK bertemu dengan mereka yang berperkara atau pihak lain yang terkait soal ini agak pelik ya untuk berkelitnya ya karena foto-fotonya telah menyebar dan kemungkinan besar ini saya duga masih ada bukti lain yang disimpan oleh si pelapor ini menunggu momentum dan respon Firly saja kita ingat ya foto di lapang belutang itu kan muncul sehari setelah Firly membuat bantahan jadi ini semacam perang strategi dan perang urat saraf antara si pelapor dengan Firly kata-kata kemudian Saru Yasir Limpu membantah pernah bertemu Firly dan menyatakan foto itu hok atau foto itu hasil editan nah Firly ini bisa lolos kalau itu disampaikan oleh Saru Yasir Limpu tapi sekarang ini saya kira kan mudah ya untuk membuktikan keaslian sebuah foto apakah itu foto editan atau bukan bisa dengan bisa ditelisik melalui metadatanya kapan foto itu diambil memakai kamera apa berapa piksel ukurannya dan lain-lain itu mudah sekali banyak ahli yang bisa menjelaskan itu jadi sekarang ini posisi Firly itu benar-benar terjepit kalau dari sisi hukum itu ya rasanya sih kalau buat kita yang awam memang ini sangat sulit berkelir kecuali bila kasus ini diselesaikan secara politis karena seperti kata Kapolri sekali lagi itu melibatkan pelapor yang dikenal publik dan juga lembaga yang sangat dikenal publik paling aman menurut saya tunggu saja perkembangannya penyidikan di Polda Metrujaya dan tetap mengedepankan asas peraduga tak bersalah sebab kalau kita menyimak perbincangan di media sosial sekarang ini Citra Firly itu benar-benar sudah bapak belur sudah diponis bersalah dan justru yang menarik ini tapi saya kira juga agak mengkhawatirkan karena opini kemudian berpihak pada Sarul Yassin Limpo padahal kan ini dia tengah diselidiki dalam kasus dugaan korupsi jadi yang memperhatinkan buat kita ini nantinya ke depan kalau ada kasus-kasus korupsi serupa itu publik tidak percaya lagi kepada KPK dan memang sekarang ini juga orang sudah kurang percaya tapi dengan kasus-kasus ini makin menegaskan kepada publik bahwa ya KPK itu selama ini digunakan untuk menghajar lawan politiknya dan melindungi mereka-mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan tapi kalau dalam kasus ini lebih parah lagi kalau kemudian betul-betul terbukti yang selama ini menangani bosnya yang menangani kasus korupsi malah melakukan pemerasan dan juga kemudian menerima gratifikasi saya Ersu Narif dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb berkata